Selamat siang Bapak Ibu dan Saudari, salam jumpa kembali. Kita bertemu dan berseputu bersama dalam program Renungan Singkat GKI Gijimari. Sebelum kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan roh kudus kita bersatu dalam doa. Tuhan sungguh bersyukur kembali Tuhan pertemukan kami untuk bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membuka hati dan teliga kami untuk dapat memahami pemahaman firman Tuhan dan merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya roh kudus memampukan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, Saudari, Saudari, tahukah Anda bahwa dalam budaya Yahudi setiap hari dimulai dari sore saat matahari terbenam? Kita melihat ini dalam kejadian satu, pengulangan dari jadilah petang dan jadilah pagi. Atau dalam peristiwa kematian sampai kebangkitan Yesus, hari mulai dihitung sebagai hari baru pukul 6 sore. Oke, permulaan hari dimulai dengan istirahat. Kita mulai dengan menenangkan diri dan pergi tidur. Urutan malam bagi kita dan pagi-pagi bagi orang Ibrani ketika itu mengkondisikan pada ritme kasih karunia. Kita pergi tidur dan Allah memulai pekerjaannya. Meski bagi kita hari diakhiri dalam kegelapan dan peristirahatan, Allah tetap bekerja. Menembuhkan tanaman, menyembuhkan luka, memberi istirahat, melindungi, menjaga, memperbaiki, dan menebus. Kita tidur, tetapi roh kudus tetap bekerja. Dalam budaya kita yang gila kerja bergantung pada citra, gila kopi, kecanduan, hiburan, dan penuh aktifitas, Tunduk pada keterbatasan kita sebagai makhluk ciptaan adalah sebuah keharusan dan seringkali menjadi bagian yang sering diabaikan. Karena tidur yang tepat waktu dan nyenyak, sepertinya tidak akan berkesan bagi banyak orang. Alkitab mencatat bahwa Allah peduli dengan tidur. Dalam Matius 8 ayat 23 sampai 26 berbunyi demikian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Tidurnya Yesus sifatnya teologis. Karena melalui tidurnya Yesus menunjukkan keyakinannya yang tak tergoyahkan pada Bapaknya. Allah tidak hanya ingin memberi kita kehidupan doa dan kekudusan. Tapi juga istirahat yang cukup. Di akhir setiap hari kita terbaring di tempat tidur. Bahkan hari-hari paling biasa pun membentuk kita. Tidak terasa tapi benar adanya. Melalui kasih karunia yang di luar kendali kita, kita tidur. Kita istirahat. Otot kita tenang. Rahang kita mengendur. Kita dalam keadaan terbuka dan lemah. Kita terlelat. Tapi kita tetap aman. Penjaga dan pembimbing kita memanggil kita kekasih. Dan memberikan tidur kepada yang dia kasihi. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami mengabaikan peristirahatan yang cukup. Bahwa seringkali kami melabelinya sebagai tindakan yang tidak layak untuk kami nikmati. Karena itu Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami dalam berbagai aktivitas kami untuk merasakan hadirat Allah dalam istirahat malam kami. Mampukan kami melihatnya sebagai sebuah anugerah dan tempat juga bagi pemulihan yang Allah lakukan. Mampukan kami, kiranya roh kudus, menguatkan, meneguhkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktifitas, tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.